Mengenal sosok Azira Atska Fatir, istri ex-Keeper Timnas Indonesia Kurnia Mega Istri ex-Keeper Timnas Indonesia Kurnia Mega Azira Atska Fatir atau Aziza Hermansyah selalu setia mendampingi suami yang kini masih sakit. Diketahui Azira Atska Fatir dinikahi oleh Kurnia Mega pada 12 Mei 2013. Dirinya rela tak lagi menjadi model dan fokus menjadi ibu rumah tangga setelah dinikahi Kurnia Mega. Hal itu dilakukan demi menemani suami menjalani karir sebagai pesepak bola saat bermain di Arema Malang dengan ikut tinggal di Kota Malang. Dalam Instagramnya etziah.tasalisa, wanita kelahiran 15 Oktober 1989 tersebut diduga punya beberapa usaha makanan seperti mikoba.id, kripik kocak, dan ceker dajal. Kini setelah 10 tahun berumah tangga dengan Kurnia Mega, ia tetap setia menemani suami yang kini harus menemani cobaan menderita sakit yang juga belum sembuh. Sebelumnya, Kurnia Mega menjadi sorotan karena dikabarkan menjual barang-barang berharganya seperti medali dan trofi yang pernah diraihnya saat menjadi pemain sepak bola. Hal ini dikarenakan dirinya harus menafkahi istri dan anaknya juga untuk mengobati gangguan pada fungsi penglihatannya. Diketahui hingga saat ini pria 33 tahun tersebut masih berkutat dengan penyakit yang dideritanya. Hal itulah yang membuat dirinya harus pensiun dini di usia 28 tahun pada 2017 lalu. Sejak pensiun dini, ex-keeper Arema FC tersebut fokus dengan pengobatannya. Namun hingga kini ia masih berkutat dengan pengobatannya tersebut. Di lain sisi, kondisi ekonomi Mega juga tak terlalu baik untuk saat ini. Oleh sebab itu, ia menggemparkan dunia sepak bola Indonesia dengan menjual beberapa barang berharga miliknya melalui Instagram. Beberapa barang berharga yang dijual oleh Kurnia Mega adalah medali, trofi pemain terbaik, sarung tangan, dan beberapa atribut lainnya. Mega mengaku bahwa dirinya terpaksa menjual segala penghargaan tersebut. Sebab dirinya sudah tak bekerja selama 6 tahun, namun tetap harus menghidupi keluarganya. Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi Kurnia Mega. Hal tersebut disampaikan melalui media sosial Instagram Erick Thohir yang memberikan update terkini perawatan kesehatan Kurnia Mega. Erick Thohir juga menyampaikan permintaan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan terhadap mantan penjaga gawang Timnas Indonesia tersebut. Langkah nyata diambil Erick Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singoedan tersebut. Seperti yang diketahui, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pernah berucar ingin membantu Kurnia Mega. Kurnia Mega pun merasa bersyukur didatangan dokter umum memeriksakan kondisi matanya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!